Demikialah firman Tuhan yang tertulis dalam Roma Fasal 11 ayat 28 sampai 36. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidakataan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidakataan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Doksologi Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselami, mohon maaf, sungguh tak terseliki, keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami, jalan-jalannya. Sebab siapakah ia mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, soli deo gloria, tema yang diberikan oleh panditia, yang difasilitasi oleh bidang pelayanan, menarik, yaitu, soli deo gloria, dan soli ego gloria, soli deo gloria, soli ego gloria, judul ini tidak ada hubungan sama sekali, dan tidak paralel, atau tidak sejajar, namun, menarik untuk dikemukakan atau dibahas, ego, itu bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Latin, bisa juga bahasa Inggris, ego, ego artinya aku, ego artinya diri sendiri, ego artinya rasa sadar akan diri sendiri, my ego, rasa sadar akan diri sendiri, atau konsep individu tentang diri sendiri, jadi ego itu netral, ego itu tidak berdosa, pada waktu kita menggunakan istilah ego, itu tidak ada kandungan negatif, ego itu netral, bahkan positif, karena seseorang bertindak, dengan egonya, tidak mungkin orang bertindak, tanpa egonya, jadi ego ini, netral, tidak ada unsur sin, tidak ada unsur dosa, dalam hal ego, karena saya katakan tadi, karena saya katakan tadi, seseorang bertindak, kalau tanpa ego, impossible, tidak mungkin seorang bertindak, tanpa ego, egonya yang membuat dia bertindak, namun, pada waktu ego, dijadikan pusat, maka muncullah ego sentris, pada waktu itulah, ego, dipengaruhi oleh dosa, atau, pada waktu ego itu, ditekankan, dan dimutlakkan, maka ego menjadi egois, ego menjadi egois, ego sentris, dan egois, sama dengan, saya mencoba, menghubungkan dengan, frase, soli ego gloria, karena, ego sentris, karena, egois, maka semua, ditarik kepada dirinya, semua ditarik, kepada dirinya, kepada pemulihaan diri, kepada pemuasan diri, terpuaskan, itu sekelumi tentang, pengertian ego, atau, soli ego gloria, kita akan mengulangi, lebih jauh, dari teks yang kita baca, tentang, soli ego gloria, namun, kita kembali pada, frase utama, yaitu, solidio gloria, semboyan reformasi, solidio gloria, semboyan para reformator, karena latar belakangnya, gereja, gereja pada abad pertengahan, mengalami, kemerosotan, yang sangat-sangat, memalukan, saya sedang menulis, buku yang ke-6, bukunya, tentang, sejarah reformasi, dan teologi reform, dan membukakan, aib, kebobrokan gereja, klimaksnya, dimulai bobrok, gereja, tentu ini pelaku gereja, bukan, gereja secara organis, tapi, gereja secara organisasi, yang dipimpin oleh, para pemimpin, organisasi gereja, maka, minimal, ada tiga, yang melatar belakangi, hilangnya, God's glory, kemuliaan, dalam gereja, pada abad pertengahan, yang klimaksnya, mulai abad 12, 13, 14, makin rusak, sampai harus, direformasi oleh Tuhan, melalui Martin Luther, kenapa, yang pertama ada, eklesio, sentrik, gereja menjadi pusat, bukan lagi, God, is the center of the church, tapi, gereja menjadi pusat, gereja, di atas Alkitab, gereja, di atas Allah, gereja, merampas, God's glory, merampas, kemuliaan, Tuhan, yang ada, dalam gereja, God's presence, kehadiran Tuhan, dalam gereja, itulah, God's glory, tetapi, glorinya, dirampas, oleh gereja, maka, saya katakan, ini namanya, eklesio, sentrik, harusnya, teosentrik, saudara, ini poin pertama, maka, ada semboyan, reformasi, solidio, gloria, karena, para reformator, ingin, ingin mengembalikan, gereja, kepada kemuliaan, krisis, kepada kemuliaan, Allah, yang dirampas, oleh, gereja, dalam hal ini, pemimpin, pemimpin, gereja, yang, mengperucut, pada, klerjik, sentrik, berpusat, pada, pejabat, pejabat, gereja, jabatan, gerejawi, menjadi sesuatu, yang dikejar, kejar, waktu itu, sehingga telah terjadi, penjualan, jual, beli jabatan, gereja, buy money, dengan uang, maka, inilah kemerosotan, gereja, kemuliaan, Allah, dalam gereja, ditarik, dengan, trik-trik, politik, dalam gereja, Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, inilah, yang menyebabkan, reformasi, God's glory, karena, pada waktu itu, sangat kuat sekali, pengkultusan, pemimpin gereja, pemimpin gereja, memberi diri, dipuji-puji, dipuja-puja, dijadikan, senter, dari semua, aktivitas gereja, maka, kemuliaan Tuhan, kalau, dipinjam, kita pinjam, dirampok, dirampas, oleh pemimpin-pemimpin gereja, yang rakus, kemuliaan, rakus, kemuliaan, sehingga, memang, laporan sejarah, bahkan, ada seorang penulis, namanya, Christo, Christo, katolik Indonesia, dia menulis tentang, juga, membongkar, kondisi gereja katolik, pada waktu itu, dan sangat, menyedihkan sekali, dan yang ketiga, dogma sentrik, dogma menjadi pusat, Alkitab bukan pusat, karena, tahu juga, dogma sejajar dengan gereja, sejajar dengan, no, dogma sejajar dengan Alkitab, bahkan dogma, karena dibawa, dibawa kekuasaan paus, dogma menjadi senjata, kekuatan, paus, untuk mengatur gereja, Bapak Ibu, inilah sebabnya, maka muncul slogan reformasi, solidio gloria, kemuliaan, hanya bagi Allah, bukan bagi gereja, bukan bagi pemimpin gereja, dan bukan bagi dogma gereja, itu background, mengapa ada, slogan, para reformator, berjuang dengan, firman Tuhan, mengembalikan gereja, mengembalikan pemimpin gereja, mengembalikan orang Kristen, kepada kemuliaan Allah, hamba Tuhan, yang sudah tidak ada kemuliaan Allah, kasihan sekali, tidak bisa lagi melayani, ini yang saya gentarkan, kalau kemuliaan Tuhan, sudah tidak ada pada seorang hamba Tuhan, tidak laku, boleh saja, dia tampil, tapi without God's glory, why? karena, kemuliaan Tuhan, ditutupi oleh, seperti praktek, pemimpin-pemimpin gereja, pada abad pertengahan, atau pada akhir abad pertengahan, lebih tepat, dengan tindakan-tindakan, yang sangat menyedihkan, bukan lagi berperilaku, sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, maka itu, kotba-kotba para reformator, temanya tentang, kemuliaan Allah, melalui firman Allah, kemuliaan Allah menjadi central, menjadi pusat, teaching, preaching, leading, managing, dari semua para reformator, pada abad 16, dan abad-abad selanjutnya, lagu-lagu himna, tentang doksologi, tentang, God's glory, menjadi tema-tema utama, lagu-lagu himna, yang sekarang, sudah mulai hilang, sekarang, tidak nampak, tidak lagi nampak, tidak terasa lagi, syair-syair lagu, telah kehilangan God's glory, yang nampak, just glory, yang nampak, antropologi, glory, tentang, antropos glory, tentang, manusia, menikmati Allah, kehilangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doksologi, berat kaitannya dengan, solidio gloria, dan memang, doksologi, sangat dipopulerkan, oleh para reformator, doksologi, dan mari, cermati lagu-lagu, yang ditulis, Martin Luther, menulis ribuan, syair lagu, selain berkotbah, ribuan kali kotbah, tapi juga dia menulis, ribuan, lagu-lagu himne, lagu-lagu gereja, dengan tema utama, lagu-lagu karya, Martin Luther adalah, God's glory, kemuliaan Allah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema utama, teologi, John Knox, dari Skotlandia, God's glory, tema utama, kotbah-kotbah Faro, temannya Calvin, God's glory, tema utama, kotbah, John Calvin, yaitu, God's glory, mari kita kembali, tema utama, kotbah kita, God's glory, tema utama, hamba Tuhan, kita semua, God's glory, tema pembentukan, teman-teman, masyarakat baru, God's glory, walaupun kita, though we are in suffering, sekalipun kita dalam penderitaan, tetapi Tuhan dimuliakan, itulah tema hidup hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doksologi, tema-tema, yang sangat kuat, dalam lagu-lagu himna, para rasul, para reformator, nah teks yang kita baca, adalah teks doksologi, Paulus mengakhiri urayannya, pada bagian pertama, karena pada umumnya, orang mengatakan, kitab Roma ini dibagi, dalam dua bagian besar, bagian urayan doktrinal, kemudian bagian urayan practical, urayan doktrinal itu, dari pasal 1, sampai pasal yang ke-16, adalah urayan doktrinal, dengan tema, justification by faith, kemudian, pasal 12, sampai ke-16, itu urayan practical, how to live by faith, kalau yang pertama tadi, how, bagaimana mengalami, ya, justification by faith, lalu bagaimana, hidup, how to live by faith, itu chapter, pasal yang ke-12, sampai ke-16, nah, pada penghujung pasal yang ke-11, urayan pertama, pokok pertama, Paulus mengetengahkan tentang doksologi, doksologi, setelah Paulus menjelaskan, mengenai keagungan karya Tuhan, melalui tema pembenaran, mohon maaf, di agama-agama lain, tidak ada tema, justification by faith, adakah, Bapak Ibu, belajar agama-agama lain, ada tema, pembenaran oleh iman, tidak pernah ada, ini penting sekali, justification by faith, hanya, ada, dalam, ke-Kristianan, dan itulah yang menjadi dasar, doksologi, oh betapa alangkah indahnya, alangkah dalamnya, doksologi, kenapa? karena tema, justification by faith, hanya ada, dalam iman Kristen, dan, Paulus setelah dia menguraikan, cukup panjang, dia berdoksologi, karena, dalam fasal 1, Roma 1, sampai Roma 2, Paulus, memaparkan, tentang kondisi manusia, berdosa, dan pasti, binasa, fasal 3, tentang, God's faithfulness, fasal 4, sampai fasal 11, tentang, God's, way, of, justification, God's way, about justification, cara Tuhan, tentang, pembenaran orang, berdosa, yang sudah, di folis mati, maka itu, doksologi, doksologi, bangkit dari, pengalaman, dibenarkan, oleh Tuhan, sutera-sutera, indikasi, dan mengasih Tuhan, khususnya, kita perhatikan, ayat yang ke 28, ini banyak hal yang menarik, yang seharusnya, membuat kita, berdoksologi, mari kita perhatikan, one by one, first ayat, mengenai Injil, mereka, mereka adalah, seteru Allah, siapa mereka, orang Yahudi, mengenai Injil, orang Yahudi, adalah seteru Allah, tapi, itu oleh karena kamu, orang Romawi, yang bukan orang Yahudi, apa artinya, tetapi, mengenai pilihan, oh tunggu dulu, mereka adalah, kasih Allah, oleh karena apa, oleh karena, nenek moyang, pada waktu kita, kita membaca nenek moyang, oleh karena, God's covenant, ingat nenek moyang, ingat covenant, artinya, Allah, memang, mereka itu, kekasih Allah, karena, janji Allah, tapi, karena Injil, mereka adalah musuh Allah, apa artinya, begini, orang Yahudi, karena Injil, dan Injil ini, ini disampaikan, kepada orang, non Yahudi, orang Romawi, ya, nanti kita lihat, pembahasan selanjutnya, di ayat yang ke 20, ayat yang ke 30, karena Injil, maka, orang Yahudi, menjadi musuh Allah, karena mereka tidak terima Injil, mereka tidak terima Yesus, mereka tidak menerima Injil, mereka menjadi musuh Allah, tapi tunggu dulu, karena pilihan Allah, karena God's election, karena pilihan Allah, mereka adalah kekasih Allah, dan pilihan Allah ini, karena, keturunan mereka, mereka adalah keturunan, dari nenek moyang, pada waktu menggunakan istilah, nenek moyang, ini ingat, God's covenant, perjanjian Allah, apa artinya, mereka, orang Yahudi, menolak Injil, maka menjadi seturu Allah, tapi Tuhan ingat, pilihan Allah, melalui, nenek moyang mereka, dimana Allah, berjanji, bahwa mereka adalah umat pilihan, maka mereka adalah kekasih Allah, lalu dijelaskan selanjutnya, dalam ayat yang ke 29 dan 30, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia, dan panggilannya, ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu, tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang, beroleh kemurahan, oleh karena, ketidak taatan mereka, oleh karena, ketidak taatan Israel, maka kamu orang Romawi, yang sebenarnya, impossible mengenal keselamatan, tapi bisa, beroleh keselamatan, because, of, God's mercy, the time is, God's mercy, menarik, bagi saya menarik sekali, ini, ini adalah cara kerja Allah, yang membuat doksologi, orang berdoksologi, karena melihat, memahami, God's way, yang unik, cara kerja Allah, yang kita tidak temukan, di agama-agama lain, maka itu, kalau kita tidak berdoksologi, kita mungkin seiman, dengan agama lain, mengapa? karena memang ini, spesial way, cara Allah yang spesial, yaitu, orang Yahudi, dibiarkan, diizinkan Tuhan tidak taat, mereka tegar tengku, supaya, orang-orang non Yahudi, yaitu, kamu, jemaat Roma, bisa ada kesempatan, percaya, dan beroleh keselamatan, tapi kemudian, yang diuraikan, dalam ayat yang ke, 31, demikian juga, mereka sekarang, tidak taat, yaitu orang Yahudi, supaya oleh, kemurahan, yang telah kamu peroleh, mereka juga, akan beroleh kemurahan, wah, kalau mau disimpulkan, dahsyat sekali, cara kerja Tuhan, cara kerja Tuhan, luar biasa, nah, cara kerja Tuhan, yang luar biasa, memunculkan, doksologi, oh, betapa, alangkah dalamnya, itu backgroundnya, pada waktu, Paulus, mengemukakan, tentang, cara kerja Allah, yang spesial, yang, tidak pernah ditemukan, di cara, agama lain, maka memunculkan, doksologi, doksologi, setelah-setelah, inilah background, atau latar belakang, mengapa ada doksologi, mengapalah, ada solidia gloria, karena, ada pengalaman, ada pemahaman, tentang, cara kerja Allah, yang spesial, kalau kita, memiliki cara, berpikir, sama dengan, cara pikir, orang Islam, Hindu, Buddha, mohon maaf, tidak akan mungkin, ada doksologi, tidak ada, pemujian, pemujian, jadi tidak ada, pujian, pujian, pujian kepada Tuhan, tidak ada, tapi, karena ada, memahami, mengalami, cara kerja Tuhan, yang spesial, wow, kita, terpujilah Tuhan, betapa dalamnya, kekayaan, kasih karunia Tuhan, akan ada doksologi, karena, God's, karena, spesial, God's way, karena, jalan Tuhan, yang spesial, yang tidak ada, pada agama lain, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan, nah, kita lanjut, ayat yang ke-28, sampai, ayat yang ke-32, kita beri tema, God's mercy, kemurahan Tuhan, kenapa, Israel yang keras hati juga, oleh karena, kemurahan Allah, diselamatkan, orang non-Israel, termasuk, orang jemaat, 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 non-Yahudi, yaitu, Romawi, jemaat Roma, diselamatkan, karena, kemurahan Allah, kalau kita, Bapak Ibu, merasakan, ya, teman-teman, maizia baru, menghayati dalamnya, pertobatannya, walaupun bahasa teologi, masih terbatas, sehingga sering ditertawakan, oleh tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 4 tidak ada, ada di luar, tingkat 5, tingkat 6, sering ditertawakan, karena kita menggunakan bahasa, teologi yang sederhana, dari, tapi tulus, daripada kita bahasa teologi yang kaya, karena sudah tingkat 5, sudah banyak main-main kata, gak tulus lagi, tapi tingkat tingkat, tapi juga tingkat 2, tingkat 3, dulu juga begitu kok, amit-amit, imut-imut datang disini, kurang teratur gitu, penampilannya masih kurang teratur, saya juga ingat, berapa tahun silam, saya penampilan kurang teratur, mungkin saksinya, padar mantu dan ibu, satu angkatan kami, sekali diangkat, ya, saya masih ingat, penampilan saya, memang orang kampung, datang tebal, tebal, karena disini lebih dingin, dulu lebih dingin, sekarang dingin, tapi, 26 tahun yang lalu, 2005, ya, 26 tahun yang lalu, lebih dingin dari sekarang, lebih dingin dari sekarang, maka penampilan kami, sudah dari Nado, Kanonang, kampungan datang, lalu beli, mantel, para petani disana, saya banggakan, saya tebal-tebal sampai sini, bangga sekali, hangat, ternyata itu, pakaian para petani, saya banggakan sekali, baru tebal, 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 waktu itu harganya 12 ribu, tetapi, yang saya masukkan, waktu kita datang, memang kita datang dengan ketulusan, dan ya, kita bisa membedakan mana yang bersaksi, bersaksi, ya, diatur-atur, dimanipulasi, tahulah kita, maka itu besok, tidak usah, tulusan, apa saja, apa adanya, ya, apa adanya saja, ungkapkan, tapi jangan lebih dari 5 menit, ungkapkan, dan teman-teman ya, bolehlah tertawa, tapi sebenarnya, kita juga menertawakan kita dulu, karena bahasa kita, mungkin lebih rusak juga, seperti, waktu saya kejar Tuhan, Tuhan lari-lari, yang saya, suku saya tangkap, puji Tuhan, itu bahasa, itu kan, tingkat satu, mereka tenang, karena mereka masih, tingkat-tingkat atas, sudah tertawa, saya bicara, mereka tenang saja, karena tidak mengerti salah atau benar, kejar Tuhan, mari kita membuat Tuhan, tergerak, ya, apa-apa, Ferdi, buat Tuhan terbahak-bahak, gitu, mari Tuhan, mari kita buat Tuhan terbahak-bahak, dengan pujian kita, give glory, tingkat satu, tenang juga, karena mereka merasa, itu aman, itu bahasa teologi, tapi kalau tingkat dua, tingkat tiga, nah kalau tingkat lima, tidak tertawa, saya perlu tertawain, sudah tingkat lima, dengar yang salah, tidak berespon, mungkin sudah dewasa Pak, jadi, kembali teman-teman, sampaikan apa adanya, bersaksi ya, lebih hiduplah, jangan, jangan terikat dengan, saya lahir di Atambuah, papa saya dua, S1, mama saya perempuan, gereja ini, terima kasih, jangan, namanya bersaksi, bukan melaporkan, kita menyaksikan, tentu diatur secara singkat, ya, malam hari ini, coba buatlah setengah halaman, baru hafal, baru keluarkan secara bebas besok, mungkin 10 menit, ada ini, oke, God's mercy, yang mendorong orang, berdoxologi, oh, ayat yang ke, 33, oh, alangkah dalamnya, kekayaan, oh, the depth, of riches, of the wisdom, and the knowledge of God, betapa dalamnya, saya pakai istilah, betapa, kalau dalam bahasa Indonesia, oh, alangkah, saya lebih menggunakan istilah, oh, betapa dalamnya, betapa dalamnya, kekayaan, studi teologi, hikmatnya, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami, jalan-jalannya, bagaimana mungkin tadi, Tuhan, mengizinkan orang Israel, tegar tengku, tidak taat, disobedience, supaya orang Romawi, yang non-non-non-non-non-Yahudi, ada peluang selamat, bagaimana mungkin, cara Tuhan seperti ini, hanya ada, betapa dalamnya, maka teman-teman, yang sungguh-sungguh, menghayati pertobatannya, nampak dalam kesaksian, dan nampak juga, yang ada yang hampir bertobat, tapi kalau betul-betul, yang bertobat, bahasanya, polos juga, tapi memang, dia merasakan, oh orang berdosa, harusnya mati, binasa, masuk neraka, tapi ajaib, bukan hanya diampuni, jadi pendeta, muncul, oh betapa alangkah, dasyatnya, karya Tuhan, akan begitu, akan berdosa lagi, enggak berdosa lagi, berdosa lagi, betul, artinya begini, misalnya ya teman-teman, sudah dua tahun, bergumul, supaya ada sponsor, enggak ada, tiba-tiba Pak Poncius, momen sponsor, oh betapa dalamnya, kasih Pak Poncius, kan begitu toh, mana dia mana-mana, puji Tuhan loh, seperti saya juga orang kampung, kalau bisa kuliah di I3, ajaib, saya mengatakan, betapa dasyatnya, berdoksologi, kalau kita kurang menghayati, betapa dalamnya, God's love, paling enggak ada doksologi, makasih Tuhan ya, makasih Juhan, karena hanya, seperti hanya, bahasanya, bahasa miskin, dan saya percaya, bahasa teologi hanya miskin, tapi kalau kita betul-betul, menikmati, mengalami, memahami, menghayati, dalamnya, betapa, of depths, of riches, of God's mercy, God's wisdom, and understanding, and knowledge, wow, ini, kekayaan, bahasa teologi kita, enggak henti-henti, tulis paper, dua, 20 halaman, dua hari selesai, pendahuluannya, iya, tapi kalau kita miskin, apa ya tulisnya ya, apa ya, miskin, kenapa, tidak menghayati, teologianya, tidak menghayati Allah, yang, pengetahuan tentang Allah, yang dalam, wisdomnya Allah, yang luar biasa, enggak kaya, paling ngomongnya terbatas, tapi kalau kita, ya, teman-teman tingkat satu, mari alami betapa dalamnya, hikmat pengetahuan Tuhan, dalam studimu, selama sekian tahun di sini, maka teman-teman akan bicara, dengan kekayaan, bahasa teologi, tapi kalau enggak belajar, dan menghayati dalamnya, pemahaman tentang pengalaman, dan nikmatnya, firman Tuhan, ya, Bapak Ibu, kotbanya kering, dan enggak kaya, paling doanya, begitu-begitu saja, dan bahasa kotbanya, begitu-begitu saja, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, oh betapa, poin berikut, berdoksologi, Pak Paulus ini berdoksologi, pada saat berdoksologi, Paulus berteologi, pada waktu Paulus mengungkapkan, oh betapa dalamnya, betapa, betapa, tak terselaminya, betapa tak terselidikinya, Paulus sedang berteologi, maka berteologi, tidak mungkin, tanpa berdoksologi, tidak ada teologi, tanpa doksologi, ini penting, without doksologi, no, teologi, tanpa, memuliakan Tuhan, enggak mungkin, berteologi, enggak mungkin, dan disini jelas, berteologi artinya, berdoksologi, dan doksologi ini, betapa dalamnya, betapa tak terselidiki, betapa tak terselami, ini, Paulus berdoksologi, siapa yang meragukan Paulus, yang hebat, cerdas, tapi toh dia mengakui, nobody, tak seorang pun, yang bisa menyelami pikiran Tuhan, tak seorang pun, yang bisa menyelidiki Tuhan, enggak bisa, toh siapa yang lebih hebat, itu Paulus, ada Paulus Lumintang, Paulus Sudibianto, tapi Rasul Paulus, only one person, hanya Rasul Paulus, satu orang, yang hebat, filosof, teolog, misyolog, konselor, dan sebagainya, tapi orang yang hebat, seperti itu, mengatakan, oh betapa dalamnya, God's wisdom, God's knowledge, maka itu kalau studi nanti, saya katakan, walaupun saudara, lulus dengan nilai tinggi, tidak menjamin, saudara-saudara berberteologi, baik di tiga, serius, maka jangan datang dengan keangkuhan, saya pernah di Amerika, 10 tahun, saya pernah, itu, omong kosong, setan-setan itu, betul, datang belajar teologi itu, humble, gak bisa, I have, sharp, sharp mind, itu namanya, TV sharp, I have, sensitive feeling, so I care anybody around me, jangan, saya mempunyai kemampuan, saya punya talenta banyak, gak laku di sekolah teologi, mungkin tamat, tapi gak dipakai Tuhan di lapangan, serius, ya, serius, biarpun matematikamu 10, mati, betul, saya percaya, semua tingkat 2, tingkat 3, dan semua kami dosen, akan, mengakui hal yang sama, belajar teologi, special way, bukan seperti belajar matematika, itu gampang mah, ini membutuhkan Holy Spirit, and Holy Mind, and Holy Heart, though your name is not Holy, tapi, jadi studi teologi ya teman-teman, bukan gampangan, bukan bilang, saya datang, tamatan SMA, Don Bosco, SMA, katolik yang ini SMA terkenal, sorry, gak laku disini, yang ada, please be humble, please be humble, walaupun mungkin teman-teman berpengalaman, keliling-keliling dunia, saya percaya, kalau saudara berpengalaman keliling dunia, dan mengandalkan pengalaman keliling dunia, saya percaya, yang keliling kepada saudara, bintang 7, keliling, pusing, ada juga orang yang, sudah saya, enggak, satu angkatan yang kami, dengan Pak Darmanto, dengan Ibu ini, ada, Pramugari, betul ya, backgroundnya banyak, petinju, atau pegulat, adik tinggal mungkin ya, pokoknya, background kami cukup, cukup majemuk, ya, hanya saya tamatan SMA, dari kampung, dan saya katakan, teman-teman tingkat satu, khususnya, Masya Baru ya, juga dengan tingkat yang lain, studi teologi, tidak sama belajar ilmu biologi, tidak sama dengan belajar, belajar antropologi, matematika, fisika, kimia, enggak sama, tidak sama, ini khusus, khusus, dan biarlah teman-teman, mengalami, hal yang khusus, sehingga, saat berteologi, teman-teman, berdoxologi, without doxologi, no theology, tanpa doxologi, maka itu, belajar, pengantar PL, pengantar PB, belajar, tahsir PL, tahsir PB, apa itu Pak? nanti aja tanya, PB itu apa? Pembensin, bukan, perjanjian baru gitu, belajar bahasa Ibrani Yunani, harus berdoxologi, oh Tuhan, enggak mengenerti aku, tapi ujian nanti, jangan doxologi semua jawabannya, pasti juga ya, I'm blessed lah, implikasinya, betapa dalamnya, tak terselidiki, dan tak terselami implikasi teologianya, hanya ada doxologi, dan dalam, tak terselidiki, tak terselami, karena saya katakan lagi, saya tekankan, jangan dengan keangkuhan, studi teologi, enggak berhasil, pasti gagal, pasti gagal, teman-teman yang, biarpun teman-teman sudah sarjana, hukum, bukan tidak, bukan, bukan satu dua pengalaman di I3, yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, dengan kesombongan sarjananya, hanya sampai tingkat dua, keluar, jangan andalkan background, saudara, jangan andalkan, serius, saya bicara, sebagai orang yang duluan belajar, ya, saya bicara sebagai orang yang duluan belajar teologi, dari teman-teman tingkat, masyarakat baru, jangan andalkan, apapun kelebihanmu saat ini, gagal, pasti gagal, tapi mari merendahkan diri Tuhan, I consider nothing, I consider nothing, harus itulah hati doa kita, saya menganggap, tidak ada apa-apanya, seharus begitu, teman-teman, masih di tingkat satu ya, amin, mari mulai, jangan mulai nanti kuliah, sekarang, I consider myself, I consider myself, nothing, sekalipun, teman-teman datang dari, background, ekonomi keluarga, bapak ibu yang, kaya raya, tapi disini, please be humble, kalau mau diberkati Tuhan, dalam pembentukan, disiapkan Tuhan, jadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, pada masa akan datang, please be humble, jangan andalkan backgroundmu, bapakku lurah, ibuku lurah, kan lucu, bapakku lurah, ibuku mantri, lain, berarti bukan ibu mantri, berarti, punya dua, nah, saya harap teman-teman, tingkat satu, dan tingkat dua juga, belum terlambat, belum terlambat, belajar teologi, berbeda sekali, dengan belajar ilmu yang lain, maka itu, jangan ada keangkuhan, studi teologi, yang sombong, akan menjadi dangkal, betul, yang dangkal, akan berkata, oh betapa dalamnya, yang sombong, gak akan ngomong, betapa dalamnya, studi teologi, maka kalau mau nanti, berdebat-debat, itu mempermalukan diri sendiri, serius ya, apalagi, belum belajar, sudah liar, pikirannya, maka itu, kan teman-teman, tiga satu, bukan langsung saja, teologi HPL, Gerhard von Rack, apa itu, tukang jual basho, enggak, belajar dulu, Pancasila, eh, belajar apa dulu ya, pengantar semua dulu, introduction, pengantar dulu, biar dihentar, ntar, bisa lebih maju lagi, itu kurikulumnya begitu, karena begini, teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah lama pelayanan, di gereja, sudah belajar, predestinasi, inkarnasi, mengingkari makan nasi, di I3, dan sebagainya, datang, sudah punya, setumpuk pertanyaan, peserang dosen, kalau dengan saya mah, saya langsung tertawa, yang kasihan sekali loh, menutup diri, pada pekerjaan Tuhan, betul, orang seperti ini, menutup diri, untuk dibantu Tuhan, siapapun saudara, saya duluan belajar, dari teman-teman Tiga Satu, maka saya bicara, dari pengalaman saya, enggak bisa andalkan apa-apa, kecuali, menganggap diri, nothing, baru Tuhan isi, luar biasa, serius, Bapak Ibu, betapa, kalau orang yang, angku, enggak akan ngomong, betapa dalamnya, enggak, karena dia dangkal, orang yang tidak berdoksologi, sebenarnya, dia, teologinya sangat dangkal, orang yang tidak, memuliakan Tuhan, tidak, memuliakan Tuhan, dalam berteologi, sebenarnya, teologinya sangat-sangat dangkal, orang yang memuliakan Tuhan, mengungkapkan dalamnya, teologinya, amin, betul, orang yang memuliakan Tuhan, mengungkapkan dalamnya, teologinya, tapi orang yang tidak berdoksologi, mengungkapkan orangnya, teologinya, sangat-sangat-sangat dangkal, sikap berteologi, dengan kelimat, betapa dalamnya, betapa tak terselidiki, terselidiki, tak terselidiki, tidak terselidiki, dan, melampaui, ini beyond, melampaui, itulah Tuhan, apakah kita bisa, menyeldidiki Tuhan, menyelami Dia, lalu kita berkata, saya mengerti Engkau Tuhan, saya mengerti Engkau Tuhan, kau bisa mengerti, tapi ada, worship leader, mari kita saatnya, mengerti hati Tuhan, mengerti Tuhan, dengan firman, itu, menyampaikan, kalimat-kalimat, yang mempermalukan diri sendiri, kalau tingkat satu, ngomong begitu, masih normal, tingkat tiga, tingkat empat, tingkat lima, ngomong begitu, abnormal, Tuhan, bisa dimengerti, unsourceable, tidak bisa diteliti, diselidiki, maka hanya ada, doksologi, hanya ada doksologi, semakin belajar teologi, semakin memuliakan Tuhan, amin, semakin belajar teologi, semakin gampang diatur, karena orang yang memuliakan Tuhan, gampang diatur, cerdas tidak menjamin, menjadi berhasil studi teologi, tidak menjamin, karena kita belajar, tentang Allah, dan dari Allah, ini yang, Pak Awasunimantaransyah, sebutkan tadi, belajar yang unik, belajar tentang Allah, dan dari Allah, ini unik sekali, tidak mungkin kita belajar, di dunia lain, the divine, itu mengungkapkan tentang, doksologi Paulus, mengungkapkan tentang, keagungan Tuhan, dengan dalam bahasa, the divine self-sufficient, bahwa Allah itu cukup, dari dirinya sendiri, apa artinya, Allah tidak, memerlukan saudara, ini penting sekali, jangan merasa, berjasa ya, teman-teman, tinggalkan Atambuah, tinggalkan Timur, tinggalkan apa, Tuhan engkau tahu, aku sudah meninggalkan, ayah ibuku, aku sudah meninggalkan, pacarku, aku sudah meninggalkan, kerbauku, ku datang ke sini, minta jasa, gak bisa, mohon maaf, kalau, Tuhan hanya sabar saja, dia mengerti saudara, kasihan lo, pernahkah Tuhan memerlukan, coba pikir, pernahkah Tuhan, memerlukan, Tuhan tidak pernah, memerlukan, apa-apa, Tuhan tidak pernah, pernah membutuhkan, apapun, tidak pernah, tidak, karena semua miliknya, untuk apa dia perlukan lagi, semua miliknya, maka kita jangan merasa, diperlukan Tuhan, hamba Tuhan, merasa diperlukan Tuhan, sulit diatur, hamba Tuhan, yang merasa, diperlukan Tuhan, diperlukan gereja, diperlukan I3, sulit diatur, karena masa diperlukan, penting loh, karena dia punya dokter, maka penting, rawat dia, jangan buat dia tersinggung, nanti dia pergi, enggak, karena kita, sebenarnya, salah mengerti, tentang Tuhan, Tuhan, tidak, memerlukan, siapapun, nah, kalau kita menjadi hambanya, karena, God's mercy, hanya kemurahan Tuhan, Alhamdulillah, gitu dalam bahasa ini, siapa, yang bisa, membuat Tuhan, memerlukan kita, karena dia, adalah, divine, self-sufficiency, dia, cukup dari dirinya sendiri, dia, dia independent God, dia Allah yang independent, enggak perlu bergantung pada, jangan merasa berjasa, dia tidak bergantung pada siapun, maka, kalaupun kita sudah tinggalkan, bahkan, sudah banyak hal yang kita tinggalkan, tapi karena saya orang kampung, saya yang tidak meninggalkan apa-apa di Manado, terlalu gampang datang, apalagi langsung kesaksian, berdiri di sini, bukan berdiri di asmi bar, berdiri di sini, di belakang mimbar, bukan di atas mimbar, ini sejarah, mencatat bahwa, mahasiswa baru, yang langsung, menggunakan mimbar ini, ini loh, selama ini, biasanya di belakang, ini spesial untuk teman-teman, bisa jadi, akan jadi pengkotba KTN, kenapa ketawa, enggak tahu KTN kok, kebaktian tahunan nasional, saya dulu, waktu KTN, KTN, masih mahasiswa, bermimpi bisa kotbah, tapi pada waktu, saya, sesi kebersihan, saya nyapu, saya masih ingat, Pak Pendeta Daniel Hanibau, kotbah, merinding, saya lagi nyapu, Tuhan, saya rindu kotbah, seperti dia, kajam, itu aja, saya masih ingat, tingkat satu, saya dengan Pak Chris, Pak Chris, Pak Herbie, angkat beras di sana, karena kami, seksi konsumsi, bagian dapur lagi, dan kami masih mengalami, bagaimana, dengar dengan, suara pengkotba Oktav, ada empat hal, waduh, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, yang bukan cari hal, ada empat hal, dan itu, luar biasa, saya masih ingat juga, dia punah huwai, ada lima, rahasia, pertama doa, dua doa, tiga doa, empat doa, lima doa, saya masih ingat, itu saya masih ingat, dan saya waktu, seksi, kita seksi kebersihan, seksi di luar lah, tapi, sedang mendidih di hati saya, Tuhan, mereka saat ini, their time, waktu mereka, one day, my time, with God's time, Amen, dan saya harap, teman-teman, kelihatan itu, nah kalau hanya melihat, penderitaan nyapu, toilet, apa semua, tapi lihatlah ke depan, seorang mahasiswa, harus punya visi, lima tahun depan, sepuluh tahun depan, dua puluh tahun depan, kalau gak punya visi, teman-teman, ada penderitaan pulang, hanya lima tahun setengah, kurang, singkat sekali, tanya sama tingkat lima, tingkat enam, kan sudah mulai merasa, aku sudah mau tinggalkan kampus, mungkin, atau sebaliknya, kapan aku pergi, ya, tapi saya gak terasa, yang terasa dosen, oh betapa dalamnya, oh betapa luar biasanya, solidio gloria, saya harap, mari berbelajar teologi, dengan, komitmen doksologi, poin yang terakhir, solidio gloria, ada tiga pertanyaan, yang dikemukakan oleh Paulus, dalam teks ini, yaitu, ayat yang ke 34, sebab, siapakah yang mengetahui, pikiran Tuhan, yang kedua, atau, siapakah yang pernah menjadi, penasehatnya, ketiga, siapakah yang pernah, memberikan sesuatu, kepadanya, sehingga ia harus, menggantinya, sebenarnya, tiga pertanyaan ini, saya sudah jelaskan tadi, sangat bertalian dengan istilah, tak terselami, dalam, betapa dalamnya, tak terselidiki, saudara-saudara, lalu, siapa yang mau, siapa yang, mengetahui, pikiran Tuhan, ini, ini tadi, siapa yang, mengetahui, pikiran Tuhan, tak terselami, dalam, tak terselidiki, siapa yang mengetahui, yang kedua, siapa yang, pernah menjadi, his counselor, penasehatnya, siapa yang pernah, saya tidak pernah, oh tunggu dulu, tunggu urayan saya, saya percaya, kita pernah, memperlakukan Tuhan, seperti ini, menjadi penasehat Tuhan, lalu yang ketiga, siapa yang pernah, menjadi, atau memberikan, maaf, siapa yang pernah, memberikan sesuatu, kepada Tuhan, sehingga, ia harus, menggantinya, Tuhan, engkau tahu, aku sudah tinggalkan, makku, pakku, mbokku, mbeku, aku tinggalkan semua, sekarang, ganti dong, buat saya berhasil, dan jadikan saya, hamba Tuhan, kaya raya, kalau enggak, bayar harga Tuhan, kalau ada motif-motif, oke, ibu wali kota, menyuarakan, suara, seorang ibu, supaya, teman-teman, pulang, membanggakan, orang tua, but more than that, lebih dari itu, studi di sini, untuk, menyenangkan Tuhan, lebih daripada, menyenangkan orang tua, kalau motivasi kita, mau menyenangkan Tuhan, orang tua, ikut disenangkan, tapi kalau motivasi kita, menyenangkan orang tua, dengan pulang, gelar sarjana teologi, dan, kemudian, kita akan ditunggu-tunggu, kembalinya anak, yang bergelar sarjana teologi, mohon maaf, saudara gagal studi, saudara gagal studi, yang paling penting, saudara, sampai selesai, saya mau senangkan Tuhan, maka saya belajar mati-matian, karena mau menyenangkan Tuhan, pasti orang tua, turut senang, tapi kalau, terbalik, itu namanya, apa, soli ego gloria, tapi, apa yang dikumpulkan ibu wali kota, betul, paling tidak, Paulus berkali-kali bicara, secara manusia, karena, kadang-kadang, Paulus bicara tentang secara rohani, gak mau diterima, maka Paulus bicara, secara manusia, ya, mari pulang kampung, dengan bermartabat, dan jangan lupa beli martabat, martabat kita hamba Tuhan, martabat hamba Tuhan, lebih daripada, martabat sarjana teologi, amin, martabat kita, hamba Tuhan, banggalah, menjadi hamba Tuhan, lebih daripada, bangga, dari sarjana, atau master, atau dokter, bangga, sebagai hamba Tuhan, saya senang kesaksian, teman-teman, yang baru pulang, dan sebagian disini, dalam, dari pelayanan satu tahun, mereka ada banyak kesulitan, tapi mereka bilang, saya ingat, saya hamba Tuhan, oh luar biasa, itu, itu, memang, memang demikian, apapun, ingat, saya hamba Tuhan, kalau saya sarjana loh, saya pikir, sarjana pertanian pun berpikir yang sama, sarjana pertanian pun berpikir yang sama, mari berpikir lebih daripada sarjana pertanian, saya hamba Tuhan, ada saya yang bertanian ya, oh kan lebih lagi, saya sarjana pertanian, hamba Tuhan, ya, poin pertama, dari, siapakah, siapakah, yang mengetahui, pikiran Tuhan, ini dikutip, dalam, terjemahan, Septuaginta, apalagi itu, nanti aja, pokoknya dengar aja, Septuaginta, eh, nama pacar ya, pokoknya, ya, nanti aja, dari Yesaya 40, ayat 13, yang dikutip oleh Paulus, dalam 2, dalam 1 Korintus, fasal yang ke 2, ayat 16, kemudian, secara otomatis juga, nampak pada Yesaya 55, dari 8, karena, rancangan Tuhan, bukan rancanganmu, dan rancanganmu, bukan rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, bukan pikiranmu, itu artinya, terjemahan Septuaginta, yang dikuti oleh Paulus, mengungkap, lalu, siapakah, yang mengetahui pikiran Tuhan, apa artinya ini, Bapak Ibu, artinya, orang, karena bicara soal, rancangan, tentang planning, tentang rencana, siapa yang mengetahui, rencana Tuhan, itulah, orang Kristen, yang merencanakan, hidupnya, by himself, he planned, himself, by himself, ini sama dengan, mau mengetahui, pikiran Tuhan, itu artinya, maka itu, kita pun teman-teman, tingkat akhir, jangan coba-coba, rencanakan, pelayanan ke depan, by yourself, tanya Tuhan, yang merencanakan hidupmu, yang, mengetahui hidupmu, tanya Tuhan, saya mau kemana, di tingkat terbuka, harus bergumur, orang yang merencanakan, dirinya sendiri, planning, pacarnya, saya mau begini, begini, begitu, begini, begini, lalu saya akan begini, begini, dan begitu, saya mengatakan, itu sama dengan orang yang, mengetahui pikiran Tuhan, itu artinya, dan Paulus mengatakan, orang yang mempunyai rencana, semua by himself, by herself, itu sama dengan orang yang, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, itulah orang yang mencoba, merencanakan hidupnya, by himself, by herself, itu artinya, jadi sebenarnya, mungkin kita, oh saya tidak pernah mengetahui pikiran Tuhan, pada waktu kita ditanya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, mungkin semua kita mengatakan, oh saya tidak pernah berpikir seperti itu, oh tunggu dulu, pada waktu kita merencanakan, nanti, saya nanti, kepingin, akan melayani di gereja, di Jakarta, untuk menebus, kemiskinan orang tua saya, saya akan, melayani di gereja itu, yang, selerinya, atau allowance-nya, gajinya, 15 juta per bulan, dan, saudara, sama dengan, kalimat ini, siapakah, yang, mengetahui pikiran Tuhan, inilah orang-orang, yang merencanakan, by himself, and by herself, about, his or her future, life, and ministry, jangan, jangan, itu artinya, saya percaya, teman-teman, punya planning, nanti setelah ini, menikah, dengan si dia, yang mana, dianya dia, adiknya dia, punya planning, tapi semua harus, tunduk, pada, God's mind, pikiran Tuhan, biarkan dia, menguasai kita, sehingga, tak seorang pun, yang nantinya, siapakah, yang mengetahui pikiran Tuhan, berhenti, teman-teman, tingkat akhir, berhenti, merencanakan, merancangkan, masa depanmu, dengan rancanganku sendiri, berhenti, saya tidak punya, saya, saya, masih lalu, tingkat satu saya disini, dan, yang saya, paling tidak sukai, jadi dosen, itu, kalau diri, yang pertama, misionaris, yang kedua, penginjil, KKR, yang ketiga, pendeta, yang keempat, guru, terakhir, yang keempat, terakhir, saya tidak tertarik, jadi guru, saya mau jadi misionaris, dan saya mau jadi, pengkotbah, KKR, merencanakan, akhirnya Tuhan, buat saya putar-putar, pada diri sendiri, setelah saya tamat STH, sebenarnya, waktu itu ketua, atau rektor, pendeta, si hobi, Pak Lotnaty, si hobi, dia bilang, kalau kamu mau, ke, Tanyu Eni, saya bilang, enggak, saya mau ke, mau keliling-keliling, saya ingat, PI, dulu EM, sekarang EM, dulu Departemen PI, dengan Pak Pontius, keliling-keliling, ternyata saya, jadi sopir, dengan Pak Herbie, keliling-keliling, Jawa Timur ini, ya, karena saya, mengatur diri sendiri, saya berputar-putar, saya mengatur, I want to be, famous preacher, oh, jangan merencanakan, dirimu sendiri, by yourself, enggak jadi, muter-muter, dan saya, termasuk orang, yang muter-muter, kalau Pak Darmantul Ibu, lurus, emang orangnya lurus, karena saya muter-muter, agak pendek, ya, saya muter, karena saya mau mencari, I want to be, apa yang saya pikirkan, I want to be, famous preacher, coba kesini, coba kesini, enggak bisa, saya, sedang, mengetahui pikiran Tuhan, saya sedang berdosa, saya sedang, tidak berdoksologi, karena saya sedang mengetahui pikiran Tuhan, dengan jalan apa, merencanakan diri saya sendiri, yang kedua, siapa yang pernah, menjadi penasihat Tuhan, siapakah yang pernah, menjadi penasihatnya, menjadi konselor, Tuhan, yaitu, orang-orang, yang suka, memprotes Tuhan, tidak puas, dengan, keadaan, misalnya, enggak puas, dengan tubuhnya, sama dengan, menjadi konselor, Tuhan, disini, saya berikan nasihat, kenapa saya pendek, kenapa hidung ini, tidak mancung keluar, kok mancungnya ke dalam, ini semuanya protes, sedang menjadi konselor, Tuhan, kita tidak mengerti, dan, Paulus, membukakan, bahwa, kita, sedang, menghina Tuhan, enggak puas, kenapa saya lahir, dari orang tua, miskin, kayak Pak Ahmad, Papaku Ahmad, Mamaku Ani, Ahmad Ani, kenapa saya lahir, dari, perut maku Ani, protes, kenapa saya gak lahir, dari perutnya, Ciputra, istrinya Ciputra, masa perutnya Ciputra, Bapak itu, enggak pernah melahirkan, hanya membantu melahirkan, iya kan, kadang kita protes, nah oke, saya bicara umum, kalau kita protes, dengan semua pembentukan, kita disini, sama kita, dengan, dengan menjadi, konselor, Tuhan, ke depan ini, teman-teman, kenapa begini, kenapa begini, tidak, tidak, SKS murni, saudara, sedang menjadi, konselor, Tuhan, sedang menjadi, penasehat Tuhan, Tuhan, sini, dapat sini, aku bisikan kepadamu, tolong ya, kalau bisa, begini, begini, saudara, sedang menjadi, konselor Tuhan, semua, protes, protes, atas kenyataan, cara Tuhan, membentuk kita, itu kita sedang, mengkonselor, mengkonseling Tuhan, memberi nasihat, saudara, saudara, apapun, keadaan, situasi, yang teman-teman, tingkat satu, tingkat masyarakat, yang nanti, alami, disini, jangan, coba-coba, menjadi penasehat Tuhan, ya, bangku disini, itu tempat kami kerja, tiap pagi, tergantung unitnya, mana, ini pun, saya angkat-angkat dulu, dan biasa itu, hamba Tuhan, kalau ngepel, normal, hamba Tuhan, angkat batu, normal, hamba Tuhan, lempar orang dengan batu, abnormal, hamba Tuhan, biar, potong rumput, potong bunga enggak, potong yang teratur boleh, hamba Tuhan, kerja praktis, biasa, hamba Tuhan, enggak kerja praktis, abnormal, biasa loh, jadi jangan, itu gak luar biasa, biasa, jadi sebenarnya, kalau, nyapu, cuci pakaian sendiri, cuci piring, aduh, itu biasa, itu normal, normal, jadi kalau kita jadi hamba Tuhan, bergelar apapun saudara nanti, bergelar master pun, dokter pun, jangan egan untuk bicara, untuk hal-hal praktis, jangan, saya enggak bisa, saya dosen PL, enggak bisa angkat PB, saya dosen PB, enggak bisa cuci piring, enggak cuci mukamu, enggak bisa, biasa, maka itu, alamilah, Tuhan, di I3, dan jangan menjadi, konselornya Tuhan, dengan protes, mengapa gini, mengapa gini, mengapa bangun, jam sekian, lu baru tiba, I3 sudah 52 tahun, rumuh, rubah, yang luci siapa, I3 sudah 53 tahun, saudara baru berusia, 26 tahun, mau rubah I3, ya enggak mungkin, I3 sudah 52 tahun, stay free, belum 52 tahun, masa mau rubah I3, aneh, kalau si rektor, mengubah I3, masa yang baru lahir, mengubah yang di luar, ini gangguan jiwa, nah juga, sama juga, teman-teman, mau protes-protes aturan disini, lucu, saya enggak mengatakan, seperti Pak Roland, tegas, bukan disini tempatnya, kalau saya bilang, lucu, I3 sudah dipakai 52 tahun, dan puji Tuhan, sebagai alat Tuhan, langsung deramu datang, ubah I3, dengan, soalnya begini, perintimbangan ekonomi, di era posmu ini, wah mamamia, enggak, jangan jadi penasehat Tuhan, berikanlah dirimu, dibantu Tuhan, sebebasnya, yang ketiga yang terakhir, siapa yang pernah, memberi kepada Tuhan, ayat yang ke, 35, atau siapakah yang pernah, memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus, menggantinya, nuntut gitu loh, Tuhan, aku sudah bikin hidupku, jadi hamba Tuhan, tapi saya minta, tolong pelihara orangtuaku ya, ah mamamia, enggak bisa, tidak ada jasa, dalam kalimat ini, jangan coba-coba, menghitung-hitung dengan Tuhan, buat perhitungan dengan Tuhan, Tuhan ingat jasa saya, ini, 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 tolong kembalikan, saya pikir begini, saya masih ingat khotbahnya Pak Awas, dengan kita, menghembuskan nafas saja, sudah luar biasa, apalagi jadi hamba Tuhan, dengan bernafas, tiap bangun pagi, masih bernafas lancar, itu sudah luar biasa, sudah harus berdoxologi, oh amazing grace, amazing love, seharusnya, tiap pagi bangun, amazing God's love, bangun pagi, amazing God's love, itu doxologi, maka itu perlu ada, renungan pagi, tiap kali, harus berdoxologi dulu, karena bangun mulai, masih bisa bernafas, apalagi, jadi hamba Tuhan, kata-kata apa, yang kita sampaikan, dalam bentuk doxologi, lebih daripada, kata bangun pagi, dan, apalagi dipakai Tuhan, dengan urapan Tuhan, atau urapan, nanti titik ketiga, announcing, apa artinya, apalagi, disahkan Tuhan pelayanannya, kotbanya disahkan oleh Tuhan, itu namanya announcing, diurapi artinya, jadi kalau saya berdoa tadi, saya berdoa supaya mahasiswa ini, diurapi Tuhan, apa artinya, disahkan, saudara, mari, siapapun, jangan coba-coba, hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan, saya sudah tinggalkan Jakarta, kota metropolitan, saya sudah tinggalkan, pekerjaan, bank, sulut, saya sudah tinggalkan, mohon maaf, gak ada jasa, itu sama dengan, siapa yang telah memberikan kepada Tuhan, lalu dia mengembalikannya, siapa, itu sama dengan orang, hitung-hitungan dengan Tuhan, mari jadi hamba Tuhan, tanpa buat hitung-hitungan, amin, tingkat satu, jangan buat hitung-hitungan, apapun, Tuhan sudah tinggalkan ini, lalu saya disini, aduh terpuru sekali Tuhan, apalagi kakak tinggal saya, mama Mia, dragon, enggak ada, enggak ada, enggak ada, wajahnya saja seperti dragon, tapi hatinya merpati, jina-jina, saya terus terang, kami mempromosikan, dosen I3 yang mendampingi tingkat 1, yaitu tingkat 2, ini sistem pemuritan, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 4 lagi di ladang pelayanan, teman-teman, jadi ada tingkat 4, mereka enggak di sini, mereka sedang tersebar di banyak wilayah Indonesia, dan sedang praktek satu tahun, nanti juga teman-teman alami, jangan besok, nanti, jadi, kita alami, protes, dan jangan coba-coba buat hitung-hitungan dengan Tuhan, jadi hamba Tuhan bukan supaya kaya, kalau kaya, puji Tuhan, itu akibat, bukan tujuan, jangan, jangan memikirkan, saya mau jadi pendeta besar, dan jemaat saya, jangan dulu, bilang, saya mau jadi pendeta yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, dan mau dipakai Tuhan, dengan maksimal, karena saya studi maksimal, buat paper maksimal, doa maksimal, semua weekend maksimal, ya, semua temanya maksimal, jangan-jangan juga calonnya maks, saudara-saudara, itulah soli ego gloria, yaitu, apa, yang mencok merencanakan dirinya sendiri, soli ego gloria, orang-orang yang mengatur dirinya sendiri, tanpa tanya Tuhan, tanpa sakmit, tanpa berserah pada Tuhan, ngatur sendiri, merencanakan diri sendiri, itulah soli ego gloria, yang kedua, soli ego gloria, orang yang suka memprotes Tuhan, gak pernah puas dengan cara Tuhan memberkati dia, protes, gak terima kenyataan, kenapa begini, harusnya begini, kenapa begini, harusnya begini, ini namanya soli ego gloria, yang ketiga, orang yang suka hitung-hitungan, dengan Tuhan, itu pun, soli ego gloria, Paulus, menutup, klimaks doksologinya, mari kita baca bersama-sama, ayat yang ke-36, saya tidak akan uraikan ini lagi, karena sudah biasa dijelaskan, dan biasa dibacakan, mari kita baca bersama-sama, Roma, Roma fasal 11, ayat 36, 1, 2, 3, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, doksologi, klimaks doksologi, karena segala sesuatu, from him, by him, and to him, saudara, niat jadi hamba Tuhan, dari dia, dari Tuhan, bukan dari mbokmu, bukan dari pendetamu, bukan dari dirimu, niat keputusan jadi hamba Tuhan, adalah from him, amin, your decision to be a servant of the Lord, melalui studi, di sini, adalah from him, kalau teman-teman menyadari bahwa, saya jadi hamba Tuhan, bukan cita-citaku, tapi panggilan Tuhanku, from him, maka saya percaya, by him, kita dibentuk, by him, kita disiapkan, jadi hamba Tuhan, and to him, your ministry, your life, your family, and you, you apa saja, siap, iya, coba cermati ini, teman-teman tinggal hafal ini ya, niat, keputusan, jadi hamba Tuhan, bukan niat saudara, kalau niat saudara, besok pulang, pasti pulang, dengan sorak-sorang, enggak, pasti pulang, kalau saudara di sini, dengan niat saudara, dengan keputusan saudara, atau keputusan mertuamu, keputusan mok, mbokmu, mamamu, papamu, kakakmu, pendetamu, mohon maaf, saudara tidak akan bertahan lama di sini, tapi kalau keputusan Tuhan, saudara di sini, indah sekali, kenapa, from him, your decision, and, by him, oleh dia, dialah yang menguatkan teman-teman, menopang di saat ditinggalkan, di saat sepi, di saat dengar berita dari keluarga, aduh ayamku sakit, ingatlah, dikuatkan, tidak pulang, atau apa, by him, saudara lihat, itiga hanya God's instrument, tetapi sesungguhnya, yang membantu saudara, by God's hands, dan ini yang Pak Awasuning sampaikan tadi pagi, hidden curriculum, curriculum kita, dengan 162 SKS, tetapi, itiga sangat menekankan, the hidden curriculum, yaitu, curriculum roh kudus, Holy Spirit works among you, membantu saudara, di mana saja, di toilet, enggak ada dosa di toilet, enggak ada masturbasi di toilet, why? because there is hidden curriculum, enggak ada merokok di toilet, why? because there is hidden curriculum, Holy Spirit curriculum, enggak ada manipulasi buku khas, why? because, oh no, Holy Spirit curriculum, serius, ingat itu, mata dosen terbatas, mata kakak tingkat terbatas, tapi ada hidden curriculum, God's eyes, yang akan mengawasi, saudara, anywhere, sekalipun, you are with, Mbak Eni, anywhere, saudara, diawasi, mata Tuhan, setelah bisa membohongi kami, tapi dalam waktu singkat, terbongkar kau, enggak pernah ada dosa, yang tidak terbongkar di sini, termasuk, semua kami, enggak ada yang tersembunyi di sini, saya percaya, saya percaya, God's presence, di tempat ini, pasti, berapa lamapun, engkau menyembunyikan dosa busu itu, pasti terbongkar, teman-teman juga, maka itu cepat mengaku dosa, dan, teman-teman akan bertemu dengan, semua dosen, diantaranya, Pak Pohon Syusta Kaliwang, dia akan dipakai Tuhan, untuk mendampingi teman-teman, untuk menolong teman-teman, dalam pembelajaran, okultisme, kebangunan rohani, dan juga, wali kelas, Pak Awas Uliman Ransia, akan mendampingi, tiap hari Selasa, untuk mendampingi teman-teman, dalam proses, dibersihkan, dimurnikan Tuhan, ya, by Him, and to Him, itu namanya, solidio gloria, to Him, your motive, motive sodara jadi hamba Tuhan, from Him, pembentukan sodara, sebelama lima tahun, by Him, pengabdian sodara, setelah tamat, Tuhim, itu namanya, solidio gloria, mari kita temukan kepala, kami menaikan syukur, kepada mu Tuhan, oleh karena engkau berfirman, kepada kami malam hari ini, dan kami menerima firman mu, dengan hati terbuka, bukan karena kami, yang membuka hati kami, tapi karena roh kudus, yang membuka hati kami, kepada firman mu, dan kami tidak menolak, suara Tuhan, yang engkau, sampaikan kepada kami, karena itu kami berdoa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, biarlah engkau, mengerjakan doksologi, di hati kami, tapi kalau masih ada, hambatan, dosa, seperti yang dipraktekan, oleh, para pemimpin gereja, pada apa pertengahan, sehingga, Tuhan pakai Martin Luther, dan para reformator lainnya, mereformasi gereja, karena telah menyemulikan, kemuliaan Tuhan, di balik jabatan, praktek-praktek dosa, dan kami percaya, kami tidak mungkin, belajar teologi, kalau kami menyimpan dosa, kalau ada dosa, yang belum diselesaikan, kami tidak mungkin, belajar teologi, karena otak kami, pikiran kami, hati kami, tertutup, oleh dosa itu, dan saat ini Tuhan, kami ingin, Tuhan, membuka hati kami, dan menyelesaikan, dosa-dosa kami, saya minta, dalam nama Yesus, siapa di antara, mahasiswa, khususnya, mahasiswa tingkat satu, yang, sadar, masih ada hambatan, masih ada yang menghalangi, saudara, untuk bertelogi, untuk belajar teologi, masih ada dosa, yang saudara lakukan, sebelum kesini, tapi belum diselesaikan, saya minta, dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan, silakan angkat tangan, terima kasih, semua, siapa, ada lagi, terima kasih, ada lagi, siapa di antara, teman-teman, saya rindu, orientasi ini, masa dimana, Tuhan, menyelesaikan masalahmu, masa dimana, Tuhan, mempereskan hidupmu, supaya, start kuliah, saudara, mengalami, pengalaman, belajar, yang ringan, dan berkemenangan, tapi, kalau ada dosa, yang saudara, pikirkan, dan sudah lakukan, sebelum tiba, bahkan sampai saat ini, dan mau diselesaikan oleh Tuhan, angkat tangan, yang sudah angkat tangan, tidak usah angkat tangan lagi, ada lagi, turunkan tangan, dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadapanmu Tuhan, semua kami, termasuk hamba, dan jika engkau menemukan, ada soli ego, gloria dalam diri kami, karena kami, merencanakan diri kami sendiri, dengan mencari keuntungan, merencanakan sesuatu, untuk kepentingan diri kami sendiri, dan kami tidak melibatkan Tuhan, dalam perencanaan, tentang diri kami, dan masa depan pelayanan kami, kayak mohon Tuhan ampun, ampuni kami, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara saudara, yang mempunyai motif, jadi hamba Tuhan, dan merencanakan, merencanakan hal-hal, yang hanya ada, pemulihaan diri sendiri, dan malam hari ini, mengambil keputusan, antara saudara tingkat akhir, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat, tingkat lima, malam hari ini, dengan terbuka, saya mau jadi hamba Tuhan, yang diselesaikan Tuhan, dibersihkan Tuhan, angkat tangan, terima kasih, ada lagi, siapapun saudara, angkat tangan, turun angkat tangan, siapa di antara saudara yang, mempunyai kecenderungan, komplain, komplain dengan Tuhan, menggerutu, mengerutu, protes terus, baik tingkat dua, tingkat tiga, tingkat lima, tingkat enam, termasuk tingkat satu, mau menjadi, penasehat Tuhan, menggerutu, tidak pernah puas, dengan pembentukan Tuhan, tidak rela dibentuk Tuhan, malam hari berkat Tuhan, lembutkan hatiku, aku rela Tuhan, sebelum saya, memulai studi, aku rela dibentuk, aku datang dengan, kehebatanku, dengan percaya diriku, tapi malam hari ini Tuhan, saya dengar firmanmu, dan saya, memelepaskan, semua kebanggaan-kebanggaan saya, silakan tingkat satu, kalau ada angkat tangan, Tuhan melihat hati, hati yang terungkap, dengan angkat tangan, terungkap tangan, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat lima, silakan angkat tangan, terungkap tangan, terakhir, siapa di antara kita, yang sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, buat perhitungan dengan Tuhan, kalau ada, mari, izinkan Tuhan, memurnikan motivasi kita, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu kedalaman, tapi saya percaya firman Tuhan, sedang berbicara, kepada kita sekalian, karena itu, untuk hal ini, siapa di antara kita, yang ingin ditolong Tuhan, dan diselesaikan, dibereskan Tuhan, angkat tangan, terungkap, dengan segala, kerendan hati saya, saya minta semua, yang angkat tangan dari tadi, berdiri di tempat, silakan berdiri di tempat, semua yang angkat tangan dari tadi, berdiri di tempat, saya minta dengan hormat, Pak Bandita Wasumi, merangisya akan mendoakan, saudara-saudara sekalian, saudara tingkat lima, tidak perlu gengsi, berdiri, kalau ada yang perlu diselesaikan, tingkat akhir, silakan berdiri, mungkin ada hal, yang saya tidak sampaikan, tapi saudara sedang, dipandil Tuhan, Tuhan sedang berbicara pada saudara, saudara harus mengambil langkah, terbuka, sportif, berdiri ini, aku Tuhan, silakan berdiri, dan dalam sikap Tuhan di hadirat tempat, terima kasih karena perawatan firmanmu, engkau bekerja melalui sabdamu kepada kami semua, baik yang kuduh ataupun yang berdiri, engkau berdiri dalam memilih kami, kami hanya terheran-heran, bagaimanapun kurang, lemah, terbatas, tapi Tuhan sudah memilih kami semua, bagaimanapun kami, punya kekurangan, bahkan dosa, yang kami tidak mampu, menelesaikannya, bagaimanapun kebodohan, kemiskinan yang pernah kami alami, bahkan kutuh dosa, yang kami tanggung dalam hidup kami, tetapi kami hanya terheran-heran, Tuhan sudah menyelamatkan kami, Yesus mati untuk dosa-dosa kami, Yesus mati supaya kami dibebaskan, supaya kami tidak dihukum, supaya kami mengalami pemulihan dari semua dosa, dari semua kesalahan, dari semua hal yang tidak memuliakan Allah, kami hanya terheran-heran, menaikkan puji dan syukur, karena perbuatan Tuhan yang besar ini, semua saudara yang berdiri, katakan dalam hati saudara, kelemahan saudara, minta ampun, katakan kelemahan saudara, minta ampun, katakan kelemahan saudara kepada Tuhan, Tuhan sucikan saya, dengan daramu yang kudus, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, katakan kepada Tuhan, ampuni saya, kesembronohan, ampuni saya, ketidaksemangatan untuk melayani Tuhan, ampuni saya, kebodohan-kebodohan saya yang saya ikuti bertahun-tahun, dengan banyak tingkah laku yang tidak memuliakan Allah, tidak menghargai Allah, katakan Tuhan Yesus, ampuni saya, bahkan mungkin juga sakit penyakit, yang pernah saudara alami, sedang saudara alami, menipu saudara untuk maju, saudara katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan luar biasa, Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, saya hanya mengagumi Tuhan, karena Tuhan sudah menyerahkan segala-galanya, untuk saya, menembus dosa saya, menyucikan saya, dengan daramu yang kudus itu, semua saudara yang berdiri, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus secara khusus, supaya hari ini rohmu yang kudus, mengubah hati mereka, mengubah pikiran mereka, menyetop semua tingkah laku, yang tidak memuliakan Allah, yang pernah mereka lakukan, dan pembersihan penyucian dari Tuhan, urapan dari Tuhan datang, kesembuhan dari Tuhan datang, semangat yang baru dari Tuhan datang, harapan yang baru dari Tuhan datang, supaya setiap saudara, yang berdiri ini, mereka puas di hadapan Tuhan, mereka terkagum-kagum di hadapan Tuhan, dan mereka menyerahkan diri, dengan penuh di hadapan Tuhan, dengan penuh harapan, penuh keyakinan, bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan itu, Tuhan setia, akan membela, menjaga, memelihara, sampai mereka selesai studi di sini, bahkan Tuhan pakai secara heran, dalam pelayanan di kemudian hari, kami semua yang mendengarkan berita surga ini, kami sekali lagi, pada malam ini, ingin menaikkan puji dan syukur, mengagumi Tuhan, bukan mengagumi diri kami sendiri, karena Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang menolong kami semua, mengangkat kami semua, Tuhan yang memberikan hak kepada kami semua, Tuhan yang memberikan perlindungan, bahkan Tuhan mengasihi kami, ingin menjadikan kami berkat bagi dunia ini, memberikan kami tarunia, kemampuan, kuasa, wibawa, yang datang dari Tuhan, terima kasih Tuhan, segala puji, segala kemuliaan, segala hormat, hanya untuk engkau saja, biarlah kami makin tersungkur, kami makin kecil, dan Tuhan dengan kuasanya makin besar, makin menyempurnakan, semua kelemahan dan keterbatasan kami, inilah kami semua dalam ruangan ini, baik yang baru mulai, mengikut Tuhan, atau yang sudah lama, kami membutuhkan kasih, membutuhkan kuasa, membutuhkan semangat yang baru dari Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa semua, katakan amin, silakan duduk, semua diberkati pada malam hari ini, amin, kita akan mengakhiri pada kita, kita menaikkan pujian, Bapak terima kasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Terima kasih.